Tools ini bisa membuat iklan sopi kita berjalan secara otomatis di jam-jam tertentu dan anti boncos. Kalian mau tahu apa toolsnya? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang tools yang sangat keren banget nih ya, yaitu tools yang bisa membuat iklan kita berjalan secara otomatis di jam-jam tertentu dan beatnya bisa kita kontrol. Jadi boncosnya itu buat diminimalisir guys ya, iklan kita itu. Nah, jadi untuk teman-teman nih ya, yang iklannya itu hanya di jam-jam tertentu ya, di jam-jam rame saja. Kan biasanya kalau kalian itu hanya iklan di jam-jam tertentu, kayak misalnya nih ya, sebagai contoh kalian itu iklan di jam 7, kalian aktifkan tuh iklan kalian di jam 7, terus jam 10 pagi kalian non-aktifkan ya, kalian matikan iklannya. Terus kalian aktifkan lagi nanti di jam 1 siang ya, terus kalian non-aktifkan lagi di jam 3 sore biasanya. Nah, jadi kan untuk orang-orang yang pola iklannya itu di jam-jam rame, itu biasanya seperti itu guys ya. Nah, kalau misalnya kalian itu aktifkannya secara manual, pasti kalian kan harus klik-klik dulu guys ya, harus buka sobe shutter center dulu, terus kalian aktifkan iklannya. Nah, itu kan ribet guys ya. Nah, ini ada tools yang bisa membantu banget nih, yang dimana nanti itu kita bisa jadwalin iklan kita itu mau tayangnya jam berapa ya, nanti stopnya jam berapa. Dan kita bisa juga setting beatnya guys, jadi misalnya ya, di jam 7 ini kita setting beatnya awal-awal itu 200 per klik. Nanti di jam 1 siangnya ya, waktu mau aktifkan lagi itu kita mau setting beatnya, katakanlah jadi 300 per klik. Nah, itu bisa di setting secara otomatis guys. Jadi luar biasa banget ya, tools ini. Mungkin langsung aja kali ya, kita masuk ke review toolsnya. Let's go! Oke, jadi toolsnya ini yaitu adalah namanya tools Shopee Easy guys ya. Nah, ini ya Shopee Easy Plus ya. Kalian untuk cara mendapatkannya bisa klik link di deskripsi atau di pin comment ya untuk belinya ya. Harganya 400 ribu ya per tahun, tapi fiturnya itu banyak banget, kayak misalnya ada fitur reset auto keyword ya guys ya, yang dimana kita bisa dikasih kata kunci-kata kunci yang harga pinnya masih di bawah seribu. Terus juga ada yang namanya fitur auto beat ya, yang dimana fitur ini tuh bisa membuat iklan kita beatnya teroptimasi ya. Dan juga udah pernah saya bahas di video kemarin ya, kalau misalnya kalian mau nonton yang video auto beat sama yang auto reset keyword ya guys. Langsung aja di sini ya, kalian klik di bocokan atas kalau misalnya kalian mau beli ya. Jadi ini berupa ekstensi, jadi nggak perlu khawatir nggak disuruh untuk masukin password atau akun Shopee kalian ya. Karena ini cuma ekstensi doang, tinggal install di Chrome. Oke guys, buat kalian yang beli tools ini, lewat link di deskripsi atau di pin comment, kalian akan mendapatkan 3 bonus nih. Bonus yang pertama yaitu adalah webinar khusus bersama saya yang akan membahas tentang cara beriklan di Shopee menggunakan tools ini pada tanggal 30 Januari 2022 nanti ya. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa ikutan pada saat webinar, kalian masih bisa menonton siaran ulang webinar tersebut ya, karena ada rekodannya. Dan di bonus yang kedua, kalian juga akan mendapatkan grup support di Telegram ya, yang dimana nanti di sana kalian bisa tanya jawab dengan member-member lain yang menggunakan tools ini juga ya. Dan di bonus yang ketiga, kalian akan mendapatkan video yang isinya itu adalah rajikan saya dalam beriklan menggunakan tools ini. Mulai dari riset produknya sampai mengoptimalkan beatnya supaya produk kita bisa muncul ke atas. Jadi ketiga bonus itu tadi ya, yang akan kalian dapatkan jika kalian beli tools ini lewat link di deskripsi atau di pin comment guys. Dan setelah kalian beli toolsnya, kalian jangan lupa juga untuk konfirmasi ke nomor WA ini atau bisa juga klik link di deskripsi atau di pin comment ya. Biar nanti saya bisa kasih ketiga bonus tadi ya guys. Oke jangan lupa ya, konfirmasi ya ke nomor WA ini atau bisa klik link di deskripsi atau di pin comment untuk WA-nya ya guys. Oke guys, disini saya juga mau bagi-bagi diskon voucher iklan sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan kode voucher diskon iklan ini hanya berlaku 1 Januari sampai 31 Maret 2022 ya. Nah cara penggunanya itu seperti ini, kalian tinggal langsung ke iklan Shopee. Setelah itu kalian klik ini ya, isi saldo. Nah disini kalian terserah mau top up iklan berapa, entah itu 25 ribu, bahkan sampai 50 juta juga bisa. Nah disini sebagai contoh, saya mau top up sebesar 1 juta gitu ya. Nah selanjutnya kita klik ini, masukkan kode voucher. Dan kalian masukkan vouchernya ini kode. Setelah itu kalian klik ini ya, pakai. Dan ya disini sudah dapat diskon sebesar 5% ya guys. Dan selanjutnya kalian tinggal klik check out aja. Oke sekarang kita lanjut lagi ya ke tutorialnya. Kalian tinggal klik ini lagi ya, extensinya. Nah terus kita pergi ke ini ya, auto-bit keyword. Terus kita pilih ini ya, produk yang udah kita iklanin ya. Jadi sebelumnya ini iklannya udah aktif ya, ini sebagai contoh nih ya. Untuk produk ini kemarin ya. Nah selanjutnya disini guys, untuk kalian yang mau iklannya itu aktif di jam-jam tertentu, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik schedule ya. Nah nanti akan muncul ke kayak gini. Kita klik ini dulu ya, jadwal-jadwal campaign, kita checklist. Nah ini kalian mau start atau mulainya itu di jam berapa nih iklan kalian? Katakanlah jam toko rame kalian itu adalah di jam 7 gitu ya. Oh iya kalau misalnya buat kalian yang menanya gitu ya. Gimana sih cara ngelihat jam toko rame kita itu nanti saya jelaskan ya. Setelah review tools ini ya, nanti di belakang video ya. Oke, ini saya contohkan dulu nih. Nah ini misalnya aku mau mulainya itu jam 7 ya, startnya. Terus nanti berhentinya katakanlah itu jam 10 ya. Jam 10, jadi kenapa jam 10? Karena waktu di jam 11 itu biasanya customer kita itu udah pada nggak ada yang buka sopi ya. Makanya kita stop iklan kita. Nah makanya kita jam 10 nih untuk berhentinya. Terus kita mau aktifkan lagi gitu ya. Katakanlah nanti jam 1 siang kita mau start lagi iklan kita. Nah jadi nanti kita tinggal klik tambah aja nanti ya. Terus modul kayak gini, kalian tinggal check list aja. Nah disini kalian tinggal ganti aja tuh jam 13 ya guys ya, jam 1 siang. Terus katakanlah sampai berhentinya itu jam 3 sore ya, jam 15. Jadi jam 15 kita stop. Masih bisa lagi kita setting lagi misalnya malam gitu ya. Katakanlah malamnya itu kita settingnya jam 20 ya atau jam 8. Jam 8 malam guys ya. Jam 8. Terus berhentinya katakanlah jam 10 ya untuk iklannya itu. Nah jadi kita bisa setting guys ya. Kita mulainya mau jam berapa dan stopnya itu mau jam berapa guys. Nah selanjutnya bukan hanya bisa menambahkan jam-jam aktif iklan kita aja guys. Tapi disini kita juga bisa mengatur bitnya ya. Waktu iklan itu di running atau di start atau di awal ya. Jadi katakanlah gitu ya. Misalnya kalian jam 7 itu harga bitnya kalian mau 200 per klik ya. Terus jam 1 juga mau 200 per klik. Terus jam 8 juga 200 per klik. Nah intinya di jam-jam waktu awal mulai itu harga bitnya selalu 300 atau mungkin 500 per klik gitu ya. Nah itu bisa disetting secara otomatis. Tanpa harus kalian setting secara manual ganti satu per satu. Caranya kalian tinggal klik ini ya. Harga sekarang ini kalian ganti custom. Terus disini kalian mau berapa nih. Setiap awal start itu bitnya mau berapa. Katakanlah kalian itu maunya 300 per klik gitu ya. Jadi setiap mulai iklannya itu jam 7 nanti akan terotomatis 300 ya. Terus jam 1 akan teriset lagi jadi 300 gitu guys ya. Nah jadi seperti itu ya bisa kayak gitu guys. Jadi kita bisa setting secara otomatis ya guys ya. Nah terus ini juga bisa membuat bit kita itu teriset otomatis gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian itu iklannya jalan selama 24 jam gitu ya. Atau jalan terus tuh tanpa henti iklan kalian. Tapi kalian mau di jam-jam tertentu itu bitnya teriset lagi jadi 300. Jadi gini guys ya. Kalau misalnya kalian itu aktifkan auto bit pakai tool sini. Itu kan nanti bitnya akan dioptimalkan tuh. 300 per klik nanti akan jadi 400 per klik. Sampai jadi ringkeng satu gitu kan ya. Kalau misalnya kalian pakai auto bit di tool sini. Nah kalau misalnya kalian mau gitu ya. Iklan kalian itu jalan terus setiap hari. Tapi di jam-jam tertentu itu bitnya geriset lagi jadi 300 per klik. Atau mungkin jadi 200 per klik gitu ya. Nah itu bisa tuh di reset disini guys. Caranya gampang banget. Kita tinggal hapus dulu ya. Terus kita klik ini ya. Reset bit. Terus disini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Reset bit campaign. Nah ini kalian mau nih jam berapa nih. Kalian itu mau nge-reset bit kalian gitu ya. Setiap jam berapa. Katakanlah disini mau setiap jam 7 gitu ya. Jam 7 pagi saya mau nge-reset bitnya itu akan jadi 300 per klik gitu ya. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi bisa seperti itu ya. Setiap jam berapa bit kalian akan ke-reset lagi jadi bit yang awal ya. Nah jadi itu ya. Tours ini bisa membantu banget ya. Buat kalian yang pola iklannya itu hanya di jam-jam ramai. Atau buat kalian juga yang mau harga bitnya itu ter-reset secara otomatis di jam-jam tertentu ya. Bisa pakai Tours ini dan bisa membantu banget guys. Oke sekarang saya akan jelaskan ya. Gimana caranya mengetahui iklan jam ramai kita. Oke untuk mengetahui jam ramai iklan kita itu jam berapa. Kalian tinggal masuk aja ya ke iklan Shopee kalian. Terus ke dashboard sini ya. Statistik iklan. Terus kalian rubah ininya kalian ya ke hari ini ya. Pokoknya per hari guys ya. Terus kalian lihat nih grafiknya disini itu. Itu kan kelihatan tuh ya jamnya. Kalian lihat ya di atasnya dilihat itu. Nanti akan di zoom ya sama editor saya. Nah itu jam 12 ya guys ya. Itu ternyata jam 12 mulai naik ya grafiknya. Sampai jam setengah 1 ya. Jam setengah 1 itu naik. Dan ini masih naik lagi ya. Turun naik turun naik guys ya ini grafiknya ya. Sampai mentok disini jam 9 malam ya. Dan waktu jam 9 malam itu turun anjok ya. Parah. Nah ini waktu hari ini. Terus kita cek lagi nih waktu kemarin guys ya. Jadi kita ceknya itu per hari ya. Kita simpulkan di akhir nanti. Nah ini kita cek lagi nih grafiknya mulai naik jam 2 ya. Kalau di sebelumnya tadi kan di jam 1 ya. Ini jam 2 ya. Berarti sekitar siangan lah ya jam ramai toko kita itu. Terus naik jam sampai jam 3 ya. Atau jam 15. Terus turun jam 7 naik lagi guys ya. Jam 10. Dan jam 10 mulai turun ya. Waktu habis jam 10. Setelah jam 10 itu turun. Nah berarti disini bisa kita simpulkan ya. Waktu awal-awal mulai ramai ya. Jam ramai toko kita itu adalah jam sekitar jam 1 sampai jam 2 guys ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian itu mau aktifkan iklan ya. Kalian bisa aktifkan iklannya itu waktu jam 1 siang ya. Atau mungkin jam 2 siang. Sampai jam berapa berhentinya? Sampai jam 10 ya. Karena kan tadi di hari sebelumnya itu jam sekitar jam 10 malaman juga mulai turun. Jadi kalian waktu udah mulai turun kalian stop iklan kalian ya. Biar nggak habis-habisin budget iklan kalian. Jadi kayak gitu guys ya. Untuk melihat jam ramai. Kalian cek per hari ya. Minimal 3 hari. Untuk mengetahui datanya secara akurat ya. Ini juga nih waktu di hari kemarin lusanya. Itu ternyata jam 3 sorean ya. Itu mulai naik guys ya. Sampai jam 8an juga. Nah disini bisa kita simpulkan sendiri lah guys ya. Jadi jam siang ya. Jam siang sekitar jam 1 sampai jam 3 sore. Dan berhentinya atau mulai turunnya itu jam 10 malaman guys ya. Jadi waktu kita aktifkan iklan. Ya kita aktifkan iklannya waktu siang ya. Terus kita berhentinya waktu malam guys. Jadi kayak gitu ya. Untuk mengetahui jam ramai iklan di toko kita guys. Oke jadi seperti itu tadi ya. Gimana caranya untuk memakai tools ini. Supaya bisa membuat iklan kita berjalan secara otomatis. Dan juga bitnya itu teriset secara otomatis ya. Dan bisa membantu banget. Dan tadi juga sudah saya jelaskan. Gimana caranya untuk mengetahui jam ramai di toko kita ya. Mudah-mudahan membantu ya. Untuk kalian yang mau memiliki tools ini. Yaitu kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi. Atau di pin komen ya. Dan harganya cuma 400 ribu setahun ya guys ya. Per tahun. Jadi kalau misalnya per hari gitu ya. Itu berarti sekitar 2 ribu ya. 365 dikali 400 tuh. Ya sekitar 2 ribu sampai 1 ribu guys ya. Per hari cuma kalian ngeluarin 2 segitu tuh. Untuk mendapatkan tools ini. Yang bisa mengoptimalkan iklan kalian. Yang dimana tools ini tuh masih banyak lagi fitur-fiturnya. Yang akan kita bahas nanti di next video guys ya. Oke jangan lupa ya. Klik link di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau beli. Oke thank you. See you. Bye.